Seiring berakhirnya masa jabatan wali kota, wakil wali kota depok masa jabatan tahun 2011-2016, serta untuk mengisi kekosongan jabatan hingga terpilihnya wali kota, wakil wali kota depok definitif hasil pilkada serentak, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan melantik Arifin Harun Kertasaputra sebagai penjabat wali kota depok di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. Pelantikan ini pun didasari surat keputusan Mendagri No. 131.32 Garis Datar 117 tahun 2016 tentang pemberhentian wali kota depok Provinsi Jawa Barat. Mendagri memutuskan dan menetapkan pemberhentian secara terhormat wali kota depok masa jabatan 2011-2016 Nur Mahmoudi Ismail, juga berdasarkan surat Mendagri No. 132.32 Garis Datar 118 tahun 2016. Mendagri menetapkan pemberhentian wakil wali kota depok masa jabatan 2011-2016 M. Idris Abdul Syomad yang ditetapkan 26 Januari 2016. Sejalan dengan itu, dari surat keputusan Mendagri No. 131.32 Garis Datar 119 tahun 2016, ditetapkan pengangkatan penjabat wali kota depok Arifin Harun Kertasaputra, yang semula duduk di kursi Kepala Dinasosial Provinsi Jawa Barat. Ya tentu Pak Arifin ditugaskan ke sana untuk mewakili sebagai penjabat bupati, penjabat wali kota depok, mengisi kekosongan jabatan. Sebab yang wali kota terpilih, wakil wali kota terpilih kan belum dilantik. Sementara wali kota dan wakil wali kota yang lama sudah berakhir. Nah, mengisi kekosongan antara waktu berakhirnya penjabat yang lama dengan dilantik penjabat yang baru, benar-benar tugas penjabat bupati. Dengan dilantiknya penjabat wali kota ini, diharap pendapat menjamin kelancaran penyelenggaran pemerintahan kota depok. Sesuai peraturan, sama seperti yang telah diamanatkan akhir pada perantikan penjabat bupati atau wali kota sebelumnya, seorang penjabat dilarang untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan bupati atau wali kota sebelumnya, serta mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan penjabat sebelumnya. Terima kasih telah menonton!